yo guys kembali lagi di channel VGamers Oke kita lanjutin series kedua untuk ARK PC nya guys Oke kita setting-setting dulu biar mainnya enak disini gua bikin player health recovery nya udah max jadi kalau kita terluka pemulihannya tuh cepet banget guys Oke dan setelah gua pikir-pikir map yang terbaik menurut gua extension dan netizen juga banyak yang nyaranin main lanjutin di extension guys jadi gua bakal lanjutin disini soalnya disini kayak mapnya tuh kayak campuran dari map-map sebelumnya kayak The Island Scorset Air dan abrasion jadi semua mapnya itu campuran disini guys dan setelah gua seledikin ternyata disini juga banyak kreator dan dino yang unik dan kita bakal timing link semuanya kalian tunggu aja ya guys dan buat kalian yang punya tips trik atau saran seputar map extension ini silahkan tulis di komentar kekurangan di map extension ini menurut gua waternya agak kaku dan ngeblur gitu jadi mungkin kalian punya saran biar waternya enggak kaku gini silahkan tulis di komentar Oke kita langsung nemu dino yang unik nih guys kita bakal timing nantinya Oke sekarang kita mau nyari dulu lokasi yang tepat untuk basecamp kita Oke kita lanjutin perjalanannya atau petualangannya sambil lihat-lihat pemandangan cari lokasi-lokasi yang pas buat bikin base bisa kalian lihat di depan tuh kayaknya mantul banget guys gua mau nyari di sekitar sini aja jujur aja kalau soal ARK PC gua tuh bener-bener masih awam guys jadi buat kalian yang udah pengalaman mungkin bisa berbagi di komentar tulis aja tips trik yang kalian ketahui terutama soal map yang lagi kita mainin sekarang ini extension Oke kayaknya kita bikin obor dulu biar enggak gelap soalnya kita lagi di bawah tanah nih guys kayaknya disini enggak terlalu banyak resource atau item-item yang modern gitu kayaknya kita keluar aja kita cari dunia yang lebih lebih luas Oke disini kita udah berada di bagian tengah map extension di bagian tengahnya itu kayak yang udah kita review kemarin guys kayak peradaban modern yang udah tertinggal Oh ya di sini gua lagi bikin bola buat timing dino terbang nih guys mungkin kita timing Petranodon dulu Anja sekali tonjok langsung pingsan langsung aja kita kasih makan daging loh kok nggak mau makannya guys mungkin kalian tahu atau punya saran kok ini si Petranodonya nggak bisa makan lah nggak mau makan nih anak coba kita kasih buah mungkin dia pengen buah deh masih nggak mau makan ya enggak mungkin kita lihat ㅎㅎ Oke mungkin kita tes untuk timing DSL ini gua belum tahu masalahnya dimana ya mungkin masalah di settingan awal gitu model tapi nanti deh kita lihat lagi kita coba timing CD Pro ini dulu kayaknya sama enggak mau makan juga mungkin kalian tahu ini gimana enggak bisa makan tadi gua udah coba restart gamenya tapi masih tetap enggak mau makan guys Oke setelah mencari-cari saya tahu dan secara kebetulan gua mengetahui trik baru nih guys trik untuk timing Dino di single player ini kita bisa menggunakan comment admin Iya sangat simpel gas kita tinggal ketik kode otomatis Dino apapun yang kita inginkan udah langsung keteming mantul banget caranya sangat gampang kita tinggal klik tombol tab yang ada di keyboard PC kalian terus ketik input teks ini guys kemudian klik enter dan otomatis semua Dino yang ada di sekitar kita akan tertaming dan kita juga bisa mengendarainya tanpa sadel Oke bisa kalian lihat veteranodon ini udah tertaming nih guys dan kita juga bisa mengendarainya tanpa sadel Oke dengan menggunakan admin comment ini kita jadi lebih gampang teming-teming Dino apapun yang kita mau guys jadi disini survei4series PC awal ini kita bakal lebih ke teming dan review kemampuan-kemampuan Dino yang unik yang pastinya yang nggak ada di mobile channel selama ini berhubung karena ini di single player jadi kita puas-puasin aja seneng-seneng dengan admin comment ya guys mungkin nanti untuk main realnya kita main di singe di multiplayer ya guys gue rencana mau bikin server juga nanti kita mabar buat kalian yang udah punya air kbc kita main bareng ini gua lagi coba teming tepejarah tapi sambil di atas veteranodon guys jadi kita temen Dino sambil di atas Dino kita tes bisa nggak ya kayaknya bisa nih guys si tepejarahnya udah ngikutin kita enggak nih coba kita turun dulu Oke berhasil berarti dengan admin comment ini kayaknya kita bisa teming semua jenis Dino dan kita bakal temingin semua nih gua bakal mulai nyari-nyari Dino yang unik-unik karena gua juga penasaran banget sih guys Dino-Dino yang belum pernah kita cobain selama ini soalnya selama ini kita cuma memainkan air k-mobile jadi Dino yang kita tahu cuman itu-itu aja oke lanjut sekarang kita coba teming Dino-Dino unik atau kreator unik lainnya disini gua menemukan sebuah robot kadal nih guys kita coba aja teming pakai admin comment Oke mantap tertaming guys kita bisa langsung ride atau menaikinnya Oke langsung aja kita testing review kemampuan si kadal robot ini guys Wah mantul banget guys larinya cukup cepat dan bisa lompat juga dan tadi kata temen gua salah satu subscriber katanya dia kadal ini bisa manjat dinding dan bisa teleportase Oke langsung aja kita coba-coba dan review apa aja sih kemampuan robot ini Hai wanjai keren guys ini mantul banget nih Dino atau apa ya kreator apa Dino sih Oke mungkin kita coba cari dino-dino atau kreator lainnya gua mau teming udah nggak sabar tapi sumpah ada ini kadal menurut gua mantul banget ini salah satu kreator terbaik yang yang gua ada di extension menurut gua guys Oke sip udah mantul nih guys kita cari dino lainnya Hai ini kayaknya robot robot yang lumayan bagus kita timing aja Oke tertaming sangat easy nanti mungkin kita juga coba cari-cari kayak raksasa Titan segala macem kita timing semua guys wah ini robot mantul juga nih guys oke disini kita udah punya beberapa dino unik kita satu in aja di satu tempat agar biar jadi titik basecamp kita juga buat ngumpulin dino-dino yang udah kita timing disini gimana ya kayaknya kurang mantul deh kita coba cari tempat yang lebih safe Oke mereka semua udah gua suruh follow kita satuin di satu tempat yang lebih aman mungkin di tempat yang lebih tinggi ya guys di sini aja kayaknya udah aman nanti kita mungkin juga bakal bikin best disini kita satuin dulu satuin aja dulu dinonya sambil nyari-nyari dari dino yang lain soalnya gua masih penasaran banget kemarin gua search infonya di extension ini paling banyak dino uniknya guys Oke dino-dino yang enggak guna kita kill aja kayak track dan ankylo ini udah pasaran banget kita kill aja guys Oke kill aja lanjut mungkin disini kita mau bikin kasur nih guys biar pas mati kita bisa spawn di lokasi ini soalnya kita akan mau bikin basecamp disini juga oke lanjut eh selain untuk timing ternyata admin comment juga bisa untuk teleport guys jadi kita enggak usah capek-capek bunuh diri buat respon di lokasi lain Oke gua mau tes untuk teleport menggunakan admin yang komen kita lihat dulu lokasi kita kayaknya nih koordinatnya 4545 guys jadi kita tinggal ngetik 4545 Hai gua mau ngetes dulu pakai dino kayaknya bisa nggak ya telepon pakai dino ke lokasi ini soalnya kita kan mau timing dinonya jauh-jauh itu lokasinya guys Oke kita coba telepon menggunakan ankylo ini guys kita kita input kodenya Oke enter Oh ternyata bisa guys kita langsung spawn tapi sayangnya spawnnya di di ketinggian gini anjay langsung mati ankylo nya guys bahaya juga nih kita udah bisa teleport ke titik ini tapi sayangnya di dino yang kita bawa tuh mati karena terhempas ke tanah Oke langsung aja kita coba respon atau teleport ke titik lain gua responnya ke bagian map sisi kiri atas nih guys kita coba cari-cari dino unik yang ada di sini nah ini dia guys dino pertama yang kita lihat tadi langsung aja kita tabbing dengan menggunakan admin comment nah udah tertaming langsung aja kita naikin oke kita tes skillnya kita lihat dulu guys Wow kayaknya ini mantul buat farming batu ama flint coba kita Oh buat kayu juga bisa guys kayu amatet berarti dia ini serba guna nih guys bisa farming batu sama kayu Oke sekarang kita langsung aja balik pulang ke best scan kita bawa si goca ini kita langsung aja input admin commentnya tp-cord 4545 Oke tadi kita nyobain pakaian kilo ankylo nya jadi mati kita coba turun aja biar Oke dia enggak mati gas jadi triknya kita turun dari dino nya jangan kita tunggangin mantap sekali kita udah punya beberapa dino unik koleksi kita guys dan mungkin di lain video kita juga bakal review beberapa kode admin penting yang harus kalian ketahui guys jadi itu bakal memudahkan kita untuk bermain di single players tentunya dengan menggunakan admin comment dan di video kali ini dino atau kreator terbaik menurut gua si n4 chest ini guys cicak robot ini kayaknya kemampuannya tuh bener-bener mantul menurut gua guys soalnya dia bisa berlari dengan kecepatan yang lumayan dan dia juga bisa teleportasi meskipun dengan jarak dekat selain itu dia juga bisa manjat dinding guys Oke kita tes teleporternya nih wanjai mantul guys Oke next kita cobain manjat dinding atau tembok yang ada Oh ya dia juga bisa teleporter langsung nemplok dinding gitu guys kita coba aja nih Oke sip wet nah gitu guys asik mantap bener panjas keren banget guys hai 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 selain itu dia juga bisa farming kayak elemen metal kristal dan lain-lain gitu ya guys Oke bisa kalian lihat nih kita coba ngancurin lampu dan kita mendapatkan elemen gas elektronik kristal lumayanlah sampai disini dulu air kpc series keduanya dan kita kita bakal lanjut di next video kita bakal coba tes teming naga-nagaan guys jadi kita bakal timing kayak waifern kemudian magmar yang kemarin ngebukuin kita di episode pertama jangan lupa like dan subscribe nya biar kalian nggak ketinggalan next video Oke see you next time guys you're super